Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya pada podcast yang ketiga. Pada podcast sebelumnya, kita telah belajar bahwa derajat keasaman suatu larutan dihitung berdasarkan konsentrasi ion hidrogen atau ion H+, dan ion hidroksida atau ion ohamin. Nah, pada podcast ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana mengukur pH suatu larutan. Untuk mengukur pH suatu larutan, dapat digunakan pH meter dan indikator. pH meter adalah suatu rangkaian alat elektronik yang dilengkapi elektroda. Jika elektroda ini dimasukkan ke dalam larutan asam atau basah, akan timbul beda potensial yang diakibatkan oleh adanya ion H+. Besarnya beda potensial tersebut ditunjukkan dengan angka yang menyatakan pH larutan. Setiap kali kita akan melakukan pengukuran, pH meter harus dikalibrasi dengan menggunakan larutan yang sudah diketahui pH-nya dengan pasti. Selain pH meter, pH suatu larutan dapat diketahui melalui suatu indikator asam basah. Pengertian dari indikator asam basah itu sendiri adalah suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat asam atau basah, akan menunjukkan warna yang berbeda. Ada tiga jenis indikator yang digunakan, yaitu yang pertama adalah indikator universal, yang kedua adalah indikator tunggal, lalu yang ketiga adalah indikator alami. Yang pertama, kita akan mempelajari indikator universal. Indikator universal adalah gabungan dari beberapa indikator yang sensitif dalam kisaran pH yang luas. Indikator universal tersebut ada yang berupa larutan dan ada juga yang berupa kertas. Penentuan pH pada indikator universal dilakukan dengan cara membandingkan warna yang terbentuk pada pengukuran dengan warna standar untuk pH 1-14 pada indikator universal. Yang kedua adalah indikator tunggal. Contoh indikator tunggal yang praktis digunakan adalah kertas lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Apabila kertas lakmus dicelupkan ke dalam larutan asam, maka kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah, sedangkan kertas lakmus merah tidak berubah warna. Sebaliknya, apabila kertas lakmus dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat basah, maka kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru, dan kertas lakmus biru tidak akan berubah warna. Dan apabila kertas lakmus dicelupkan ke dalam larutan yang netral, kertas lakmus tersebut tidak akan berubah warna. Selain kertas lakmus, terdapat indikator buatan lain yang dapat digunakan untuk mengetahui pH suatu larutan. Coba kalian perhatikan tabel berikut. Dalam tabel ini, ada beberapa indikator asam basah beserta rentang pH dan perubahan warnanya. Salah satunya adalah indikator PP atau phenolphthalein. Indikator PP akan tidak berwarna pada rentang pH kurang dari atau sama dengan 8,3, dan akan berwarna merah ungu pada pH lebih dari atau sama dengan 10. Lalu, pada rentang pH 8,3 sampai 10, akan terjadi percampuran warna antara tidak berwarna dengan warna merah ungu. Indikator yang ketiga adalah indikator alami. Apakah yang dimaksud dengan indikator alami? Indikator alami itu adalah indikator asam basah yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang berwarna. Contoh dari indikator alami adalah bunga telang, bunga sepatuh, kunyit, dan lain sebagainya. Jadi, sebelumnya, kita telah mempelajari tentang indikator asam basah. Sekarang, kita akan melakukan percobaan sederhana tentang indikator alami asam basah. Percobaan yang akan kita lakukan yaitu menggunakan bunga telang sebagai indikator asam basah. Sebelum melakukan praktikum, akan lebih baik apabila kita menggunakan kelengkapan praktikum yaitu jaslet, masker, dan sarung tangan untuk melindungi diri dari kecelakaan praktikum. Dapat diamati, disini sudah tersedia alat dan bahan yang akan kita gunakan. Alat yang pertama yang akan kita gunakan adalah pipet-tetes. Lalu, ada gelas beker. Selanjutnya, ada alu dan mortar. Dan ada palet. Untuk bahan yang akan kita gunakan, diantaranya adalah akuades. Lalu, ada natrium bicarbonat atau soda kue. Ada H2SO4 atau asam sulfat. Dan yang terakhir ada bunga telang. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menyiapkan bunga telang sebagai indikator alami asam basah. Bagian bunga telang yang akan kita gunakan adalah mahkotanya. Selanjutnya, kita akan menumbuk hingga halus mahkota dari bunga telang tersebut menggunakan alu dan mortar. Lalu, kita menambahkan sedikit akuades untuk memperoleh sari-sari dari bunga telang. Dapat kita amati di sini, warna dari sari-sari bunga telang berwarna biru keunguan. Langkah yang selanjutnya adalah mengambil sari dari bunga telang dengan menggunakan pipet-tetes. Lalu, diletakkan ke dalam palet seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengunci perubahan warna yang terjadi pada indikator bunga telang dengan cara meneteskan asam sulfat ke dalam indikator alami bunga telang. Dapat kita amati di sini, terjadi perubahan warna dari yang tadinya biru keunguan menjadi pink. Lalu, kita akan meneteskan larutan soda kue ke dalam indikator alami bunga telang seperti ini. Dapat kita amati bahwa terjadi perubahan warna dari yang tadinya biru keunguan menjadi biru kehijauan. Untuk warna yang di tengah merupakan warna asli dari sari-sari bunga telang sebagai pembanding. Dari hasil tersebut, kita dapat mengetahui bahwa bunga telang dapat dijadikan sebagai indikator alami asam basah. Karena, ketika sari-sari bunga telang ditambahkan larutan yang bersifat asam dan basah, akan menghasilkan warna yang berbeda berdasarkan sifat larutan yang ditambahkan. Jadi, kita telah mempelajari beberapa indikator asam basah. Lalu, kita juga telah melakukan percobaan sederhana mengenai indikator alami asam basah menggunakan bunga telang. Selanjutnya, setelah melihat video ini, diharapkan kalian semua dapat menemukan indikator asam basah alami yang lainnya di sekitar kalian. Dapat kita ingat kembali bahwa suatu bahan dapat disebut sebagai indikator asam basah, itu ketika bahan tersebut memberikan warna yang berbeda dalam larutan asam maupun dalam larutan basah. Pada podcast selanjutnya, kita akan sama-sama mempelajari tentang pengaruh pH terhadap pewarnaan kain batik. Pewarna batik yang akan kita gunakan adalah pewarna alami dari kayu secang. Penasaran? Yuk kita simak video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!